Sukho Su-33 adalah pesawat flanker berbasis kapal induk mulai angkatan udara Rusia. Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kepada sang pencipta agar jernih dalam menikapi informasi yang kita terima. Sukho Su-33 adalah pesawat flanker berbasis kapal induk mulai angkatan udara Rusia. Rusia merupakan satu-satunya operator dari Su-33. Pesawat ini awalnya dikembangkan di Sorbus Test Facility di Crimea yang umumnya dikenal dengan NITKA. Su-33 menggunakan basis dari desain S-27. Sesuai dengan kebutuhan ini, Su-27 telah dimodifikasi dengan berbagai hal. Salah satunya Large Landing Edge Road Extension atau LRX. Terus mengubah canad atau kanopi untuk mengurangi jarak lepas landas dan kelincahan. Pesawat ini juga dilengkapi dengan sayap lipat horizontal stabilizer. Selain itu, rodanya juga mengalami penguatan untuk saat landing di deck kapal. Ada pula penguatan airframe sekaligus kontrol surface yang lebih luas dan pengail tali untuk pendaratan saat di atas deck kapal. Sebanyak 9 prototipe Su-27 dibangun untuk uji coba ini. Uji coba kemudian menggunakan kapal tibus atau yang sekarang bernama Admiral Kuznesop. Uji coba masih sebatas melakukan touch and pull. Kedua prototipe Su-27 kemudian berhasil melakukan pendaratan pertama di kapal ini pada 1 November 1980. Pesawat tempur yang berbasis kapal induk. Seperti semua pesawat tempur yang berbasis kapal induk. Kebutuhan untuk pelatihan yang berdedikasi tinggi sangatlah dibutuhkan. Untuk hal ini yang dipilih adalah pilot legend dari Sukhoi yaitu Victor Pukacov. Beliau ini salah satu pilot legendnya Sukhoi yang memiliki jurus atau manuver kobra. Ini identiknya Victor Pukacov dengan jurus atau manuver kobranya di udara. Pelosawat planker ini resmi bergabung dengan Angkatan Laut Rusia pada tahun 1998. Awalnya pilot merasa sulit untuk berlatih langsung pada rolling, pitching, dan rowing di deck. Meskipun telah menghabiskan sebagian besar waktu latihan mereka di darat. memiliki dua kursi berdampingan berbeda dengan pesawat tempur umumnya yang tandeman. Hal ini untuk meningkatkan komunikasi awak dan visibilitas yang keduanya penting untuk saat mengoperasikannya di atas kapal induk. Terbang pertamanya pada tahun 1998. Tetapi setelah itu jarang terlihat mungkin Rusia sudah menggunakan SU-25 UTG untuk peran latihan pilot ini. Karena bodinya lebih kecil jadi lebih gampang mungkin. Maksudnya bergabung. Untuk persenjataannya, SU-33 dibekali rudal udara ke udara serta bom atau roket untuk serangan darat. Pesawat ini bisa membawa rudal anti kapal selam supersonik Moskip bersama dengan pula rudal KH-31. Selain itu, persenjataan telah cukup terbatas untuk membawa peluru kendali udara ke udara seperti R-27, R-60, dan R-73. Pesawat ini bisa mengangkut 6,5 ton senjata dengan dua bulas cantelan. Jantelan di bawah pesawat dapat digunakan untuk tanki bahan bakar eksternal. Tetapi port ini jarang digunakan karena kemampuannya yang sangat mengesankan ditawarkan oleh keluarga flanker. Rudal jarak pendek yang cukup baik untuk misi pertahanan udara ditambah dengan kemampuan retentang terbang yang mengesankan. Menjadikan pesawat ini memiliki kemampuan tempur yang tangguh dari salah satunya keluarga flanker. Bagaimana pendapat kalian atas pesawat Su-33 ini? silahkan komentar di kolom di bawah ini selamat menikmati